Ghibah ini sebetulnya juga bisa membatalkan pahala puasa kita juga. Waduh bahaya dong. Bisa batal nih puasanya? Bukan puasanya, tapi pahalanya. Minum dong sekarang. Gak begitu juga. Iya kan? Kenapa kok kayak seneng banget ketawa-ketawa liatin HP? Ini Pak Ustadz, si Rina pulang malam mulu. Mana kalau pulang jalannya mundur Pak Ustadz. Aduh. Kocak. Kok jadi malah? Ghibah ini. Aduh. Nyebutin nama lagi. Iya ya. Gak boleh dong. Kita kan lagi puasa nih Pak Sipdi nih. Inisialnya R.A. Aduh. Tetep gak boleh ya Pak Ustadz. Gak boleh. Apalagi kalau saya tahu. Yang boleh itu kalau gak nyebutin namanya. Tapi dengan asumsi yang diajak ngombronya gak tahu. Tapi kalau gak nyebutin namanya tapi yang diajak ngombronya tahu. Itu juga gak boleh tuh kalau ghibah tuh. Tapi kan saya gak ghibah ngomongin pake mulut Pak Ustadz. Saya ngetik tadi. Nah. Nge-WA ya kan? Iya. Kalau dilihat dari intinya emang beda. Tapi dari segi prinsipnya itu sama. Kalau ghibah itu kan yang intinya adalah kita ngomongin seseorang. Mau lewat mulut. Mau lewat tulisan. Yang keluarnya kata-kata. Yang kalau orang itu tahu dia akan kesinggung. Nah itu gak boleh. Itu di Al-Quran juga udah ada tuh. Di Sula Al-Hujarot tuh ayat 12. Kata Allah kita itu harus menghindari. Bukan hanya ghibah sebenarnya. Tapi juga menghindari prasangka buruk. Dan disuruhnya itu menghindarinya juga kasiron. Sering-sering. Berarti indikasinya apa tuh? Apa tuh Pak Ustadz? Indikasinya kita sering suudun kepada orang. Makanya Allah bilang harus sering-sering husnudun. Harus sering-sering untuk menjauhi suudun. Dan juga tidak boleh ghibah untuk mengibicarakan orang lain. Itu bahkan di analogikannya itu kayak kita makan daging saudara kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Itu kan kita jijik kan? Nah kalau misalkan kita jijik makan daging saudara kita sendiri. Ya masa kita mau gitu? Baksud ikus aja saya yang mau gak mau. Apalagi daging saudara kita kan? Eh tapi kan tadi kan saya nanyanya kalau ketik tuh Pak Ustadz. Kalau cuma kode-kode boleh dong? Kayak misalnya ada ibu-ibu nih biasanya. Ibu-ibu nih kan ada yang lewat. Nah itu gak apa-apa dong. Tapi kan kode-nya memberikan pengertian mas. Kode doang. Gak bisa. Tapi kalau misalkan walaupun kode. Kalau misalkan orang yang ngobrolnya ngerti. Kita lagi ngomongin siapa. Nah itu gak boleh juga. Itu kan juga sama kan kalau lagi nongkrongan bertiga. Dua orang pergi. Eh satu orang pergi. Yang dia diomongin kan. Nah gitu. Pak Ustadz ngertian mas saya tadi. Kayaknya secara umum. Pak Ustadz juga bisa ternyata ya. Ternyata Pak Ustadz juga. Lemes ya. Sangat khas banget ya. Jadi kayak kita tahu maknanya walaupun gak bisa menyebutkan. Nah itu sebetulnya gak boleh gitu. Bahkan masuknya itu dosa besar mas. Dan karena kita lagi puasa nih. Nah karena kita lagi puasa. Jadi ghibah ini sebetulnya juga bisa membatalkan pahala puasa kita juga. Waduh bahaya dong Pak Ustadz. Iya. Bisa batal nih puasanya. Bisa batal. Bukan puasanya tapi pahalanya. Minum dong sekarang. Nah gak begitu juga. Kalau tahu gitu saya minum nih. Saya beli air es nih. Air es batal. Biar sekalian gitu ya. Iya. Gak gitu ya Pak Ustadz. Gak gitu juga. Tapi maksudnya adalah. Kata Rasul kemin so'imin lai salahu min siyamihi illalju wal gosel. Jadi banyak sekali diantara umatku yang dia puasanya itu gak dapat apa-apa. Kecuali lapar dan dahaga aja gitu. Artinya apa? Berarti artinya puasanya itu belum berhasil untuk menghasilkan ketakuan ke dalam dirinya gitu. Puasa itu kan sebelumnya imsak mas. Imsak itu bukan yang waktu ada suara dari mesjid sebelum subuh. Bukan. Tapi imsak itu kan menahan diri gitu. Nah menahan dirinya tidak hanya dari makan dan minum. Tapi juga dari sahwat. Melihat sesuatu yang menimbulkan sahwat juga gak boleh. Berkata bohong. Al-Khazib juga gak boleh. Gibah juga gak boleh. Namimah juga gak boleh. Sumpah palsu juga gak boleh. Nah jadi puasa ini sebenarnya adalah kontrol diri gitu. Pak Ustadz tapi kan kalau kayak saya kan stand up komedian nih Pak Ustadz. Kadang-kadang kan saya suka ngomongin. Bukan orang per orangan tapi perilaku masyarakatnya. Kan suka yang aneh-aneh gitu. Karena itu suka saya bikin. Ya materi ya. Joks-joks lucu-lucu. Tapi kadang juga gak lucu sih Pak Ustadz. Nah itu gimana kalau ngomongin perilaku masyarakat gitu? Boleh gak Pak Ustadz? Bolehnya kalau lucunya atau kalau gak lucunya nih Mas? Ya dua-duanya. Kalau ngomongin perilaku masyarakat itu sebenarnya kan kayak otokritik bersama kan. Jadi itu kan gak apa-apa. Misalkan kita ngomongin orang-orang yang taraweh. Tapi dia gak taraweh. Cuma ikut ngambil makanan di masjid aja. Itu kan udah satu orang tapi banyakan. Ya taraweh malah di belakang doang tuh. Ngomongin buku Romadon. Biasanya anak kecil Pak Ustadz. Jadi kan oknum ya? Iya. Saya dulu zaman kecil taraweh malah itu. Makan kacang atom Pak Ustadz. Oh disini ya? Kayaknya itu jadi kebiasaan lazim anak-anak ya? Iya Pak Ustadz. Nah itu kalau kita ngebicarain fenomena bersama, orangnya banyak, itu gak apa-apa. Karena itu bagian kritik ya. Tapi kalau kita ngobrolin, ih si Rani kayak tadi. Nah itu yang gak boleh. Apalagi kalau saya kenal Rani-nya. Oh Rina saya tadi. Oh Rina ya? Kalau Rina boleh berarti Pak Ustadz. Kalau Rina boleh. Iya saya tadi nge-nge-nge Rani ya Rina ya. Halo Rani siapa Pak Ustadz? Halo. Istri Pustad Tantan. Waduh. Saya aduh ini. Waduh malam lagi pasang. Agak tidak fokus. Berarti gak boleh ya Pak Ustadz ya? Iya gak boleh gitu. Jadi kalau gibah yang, ya sebenarnya kan tujuannya adalah biar kita muncul saling percaya satu sama lain kan. Kalau misalkan kita punya teman yang deket tapi kita tahu bahwa ada kemungkinan dia ngobrolin kejelekan kita di belakang kita kan akhirnya kita mau percaya siapa mas. Iya betul. Nah makanya Rasul bilang gak boleh gibah kalau misalkan ada kejelekan orang lain ya lebih baik sampaikan dengan cara yang baik. Betul. Faliakul khairan awliya smut. Komunikasikan dengan cara yang baik sehingga dia bisa tahu apa yang salahnya. Kalau gibah kan sebenarnya kita gak berusaha menyelesaikan masalah atau ngasih masukan kan. Kita inginnya memuaskan diri dengan menjelek-jelekan orang dengan harapan kita jadi merasa lebih baik dengan tahu orang lain lebih baik. Hasrat doang sebenarnya ya? Hasrat doang. Gak menyelesaikan apapun ya Pak Ustadz? Jadi kan kadang-kadang kalau kita lagi ada pusing gitu kerjaan di kantor atau kerjaan sama teman-teman gitu kan kadang butuh curhat Pak Ustadz. Nah itu gimana tuh kan sama istri sendiri kan itu jatuhnya curhat tuh Pak Ustadz. Apakah itu ngibah atau curhat tuh Pak Ustadz? Waduh itu pertanyaan menarik nih. Kalau misalkan kita maksud curhatnya adalah untuk nyari solusi dari persoalan itu dan kalau misalkan bisa diusahakan kita gak menyebut namanya, gak nyebut merek lah istilahnya, nah itu gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita tujuannya curhat untuk mengeluarkan kekesalan atau untuk menjelek-jelekan orang ini, nah itu yang gak boleh gitu. Kalau misalkan kita sharing dengan istri, oh teman kerja saya begini-begini-begini, nanti dapat masukan, kemudian kita gunakan masukan itu untuk memperbaiki hubungan, relasi, itu menurut saya gak apa-apa, sah-sah saja. Karena para sahabat juga kadang-kadang ketemu Nabi, wahai Nabi, sahabat ini begini, itu gimana ya? Nah itu kan bukan menjelekan sahabatnya, tapi nyari kira-kira caranya gitu. Nah betul, solusinya gimana gitu. Nah berarti kalau Rina tadi, biar gak jalan mundur gimana Pak Ustadz? Biar dia jalannya maju Pak Ustadz. Jangan-jangan butuh ke dokter gitu ya. Lagiin dia ngapain jalan mundur Pak Ustadz. Pak Ustadz ngomongin orang. Nah aduh. Gak ya Pak Ustadz. Jadi gak. Malah ngikut, suka ngikut gitu soalnya kan. Kadang-kadang kita suka kebawa emosi Pak Ustadz. Betul, betul. Astagfirullah. 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 Termasuk juga gini gak Pak Ustadz? Kalau misalkan sekarang nih, sering kita kesel, kita post di sosial media tuh Pak Ustadz. Apapun kita post di sosial media gitu. Kadang-kadang kita gak nyebut orangnya sih, cuman kayak kesel doang. Itu termasuk gibah gak Pak Ustadz? Kalau kita gak nyebutin orangnya, itu gak gibah. Tapi kita harus juga ngeliat apakah ini ada kemaslahatan atau kemadorotan gak gitu. Kadang-kadang kita posting meluapkan kekesalan, nyindirnya si A, yang marahnya si B. Yang tersinggung yang lain. Kemudian saling timbal balik, inilah kayak adu pantun gitu. Nah itu kan gak menyelesaikan masalah kan kadang-kadang. Nah itu justru yang harus kita hindari. Nah balik lagi, kita belajar dari puasa. Puasa itu imsak, menahan diri. Kita mau marah sedemikian kuat pun, kata Nabi yang kuat itu bukan yang jago berkelahi, tapi yang bisa menahan amarahnya. Termasuk amarah untuk menyalurkan emosi lewat jari-jari tangan kita ini. Ini yang harus kita latih sebenarnya di saat puasa inilah, terutama istilah. Siap Pak Ustadz. Kalau gitu saya minta maaf sama ini dulu ya Pak Ustadz. Sama Rina ya, saya telepon ya Pak Ustadz. Sekalian saya juga titip maaf ya. Jadi kita ngobrolin juga Nadi. Halo? Rina? Iya gue minta maaf ya. Gue tadi ngomongin lu. Iya. Oh iya gak apa-apa. Rudy. Kenapa Rudy? Iya dia emang orangnya lemes. Mulutnya. Iya Rina, Rina. Sorry ada Pak Ustadz nanti lagi ya. Gak Pak Ustadz itu bercanda. Rudy orangnya baik. Kalau kebaikan gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau kebaikan gak apa-apa. Yang penting, pokoknya patokannya kalau itu menyakiti atau membuat berpotensi membuat tersinggung, itu namanya Giba. Oke. Udah Pak Ustadz, kita cari buka nih Pak Ustadz. Ayo boleh. Kita berangkat lagi. Pak Ustadz mau buka apa nih kali ini? Lontong lagi aja. Saya tumpeng deh. Tumpeng. Pak Ustadz. 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 Terima kasih.